selamat siang kawan-kawan kita lagi kasih pakan ayam indogigante yang sudah beranjak dewasa, ini usianya 6 bulanan kurang ayamnya cakep warna jelak susu kita lagi kasih pakan coba kita bandingkan dengan dream ini untuk ayam indogigante sering kita umbar karena masih banyak rumput-rumputan di tempat kita kawan-kawan apalagi untuk pejantan yang notap ini secara ukuran dia lebih panjang dan lebih tinggi kalau kawan-kawan amati di dunia ayam hari ini, ayam indogigante merupakan salah satu ayam yang sangat digemari dan banyak dicari oleh breeder-breeder yang ada di Indonesia maupun di mancanegara kalau kawan-kawan gak percaya nanti bisa cek-cek di grup-grup luar negeri seperti grup-grup ayam indogigante Filipi dan Malaysia itu sangat bagus sekali di Asia ini sangat bagus sekali apalagi di Indonesia mengapa indogigante ini menjadi apa ya istilahnya itu andalan andalan dalam dunia peternakan karena dia bisa kita kembangkan baik itu untuk ayam hias maupun untuk ayam persilangan ayam kampung masa depan artinya di upgrade dengan jenis ayam lain untuk mencetak ayam-ayam raksasa nah ini ayamnya semoga nanti bisa menjadi pejantan yang jos dan bisa menghasilkan anakan-anakan yang super ya nah mengapa kita kemudian mengambil ayam indogigante ini sebagai salah satu materi ternak ya seperti yang tadi kita sampaikan kawan-kawan untuk prospek pasarannya masih sangat bagus sekali dan peminatnya masih sangat banyak sekali sehingga apabila kita peternak ayam indogigante insyaallah disamping hobi ini juga bisa menghasilkan cuan ya jadi hobi yang ini yang produktif artinya jika kawan-kawan punya kesibukan pekerjaan yang lain peternak ayam indogigante ini bisa dijadikan salah satu alternatif ternak sampingan yang menghasilkan ya tentunya kita menghasilkan pasif income dari dunia peternak ya nah pokoknya intinya dengan peternak ini kita bisa mencukupi kebutuhan kita keluarga kita ya nah itu kawan-kawan ayamnya kakinya panjang ya lehernya panjang posturnya besar nah untuk ayam indogigante ini mau loncat itu nah itu loncat karena sudah terbiasa ya terbiasa loncat nyari pakan ini nah ini ayam indogigante ini kawan-kawan ya kalau untuk perawatannya memang di tempat kita itu kita umbar dan kita tambahkan untuk yang masa pertumbuhan seperti ini kita tambahkan kaleg ya dan di usia ini usia 6 bulan nanti ini kita mulai untuk mengembangkan badannya artinya kita pengembukan kita mulai ya kenapa kita mulai pengembukan di usia menjelang atau usia dewasa seperti ini karena ayam indogigante itu kan kalau dia di usia 3 bulan sampai 5 bulan atau di bawah 6 bulan itu kekemukaan itu nanti akan berakibat tidak baik di kakinya itu bisa menyebabkan mudah terjadi kelumpuhan kawan-kawan sehingga mengapa kemudian kita untuk pengembangan atau pengembukannya kita di usia 6 bulan ke atas dan itu pun nanti kalau sudah masuk di usia pencek kita juga tidak terlalu gemuk-gemuk karena kalau terlalu gemuk di usia pencek itu juga tidak bagus apalagi untuk proses pembuahan nah itu sedikit kawan-kawan review kita ayam indogigante yang sudah menjelang usia dewasa atau usia mapak nah mungkin itu saja terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati